Hai berjumpa kembali bersama Abdidara Manggumbara baik di video bekal ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menggunakan alat ripet atau kita mengerjakan sesuatu dengan menggunakan alat ripet nah ini alatnya yang disebut terlantang ripet Hai begini bentuknya ini ada pilihan ukuran semacam Nah di sini saya pakai ukuran yang 33 mili 3,2 mili dimana ini 3,2 mili itu ininya masuk takunya itu masuk ke sini pas lalu kesini longgar-longgar sini juga longgar sini juga longgar jadi saya pakai ukuran yang paling kecil yaitu 3,2 mili lalu kita siapkan juga mentabor ukurannya 3 mili 3-3,5 mili masih bisa 3-3,5 mili masih bisa selanjutnya kita siapkan juga bahan kerjanya saya pakai aluminium aja yang gampang di alat ini itu bisa untuk besi juga aluminium dan metal-metal lainnya kalau pakai kayu kemungkinan ini ininya akan jebol bila kita tarik kita jebol bila ini masuk terus kita tarik pakai tang ini akan jebol seantinya kita pakai kayu namun mungkin juga bisa pakai kayu apabila kayunya itu benar-benar keras keras banget nanti kita kita akan coba apa benar bisa dengan menggunakan kayu baik langsung aja kita tes siapkan juga bor ya simbol terus matanya ukuran 3 sampai dengan 3 setengah kita tes aja langsung kita tes di pinggir aja nih betul ada lubang satu ada lubang ya lubang satu ini kita gedein aja kalau kecil sudah ini satu dua ini satu lagi cukup contohnya tiga aja cukup tiga kenapa tiga yang pertama mungkin anda belum tahu atau mungkin belum mengetahui belum jelas yang kedua yang kedua itu mulai jelas yang ketiga adalah jelas jelas apa jelas menggunakan repat lalu kita ukurkan dengan yang akan kita jepitnya bahannya akan kita jepit bahan yang akan kita tempelkan ke lalu aluminium nya lalu kita bor di lubang-lubang yang tadi di lubang-lubang yang tadi ya di satu dibaliknya itu satu dua 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 lalu tiga disini dibaliknya ya ini cuma sekedar contoh aja jadi penerapannya itu bisa untuk apa lemari meja dan alat-alat furniture lain-lainnya kita coba ya kita coba ya apa bisa siap pertama ini bisa begini masukin langsung lalu ininya kita masukin nah begini bisa juga ini dulu masukin ke sini nah begini begini lalu begini sama aja sebenernya nah lalu kita tarik ini tangannya tangan repatnya satu iya tiga lurus biar bagus dua nah satu sudah kalau udah nyetak dan keluar nah ini bentuk belakangnya kayak ini belakangnya seperti ini jadi ini adalah bagian yang tersembunyi karena nonjol kan kelihatan kurang bagus kalau ini rata lagi yang kedua ini buang dulu cabut nah ulangi lagi yang kedua kali tarik tiga lurus biar bagus dua nah dua udah begini rata ya oke rata ini bentuk belakangnya sekali lagi biar benar-benar paham ini ini dia sekali lagi kita masukin ininya menuju lubang lubangnya kurang pas kita lubangin lagi nah udah kita masukin begini begini terus lagi terus lagi tiga lurus tarik tang satu dua nah udah punya tiga lurus ya rapi ini bagian belakangnya bentuknya seperti ini bagian belakangnya bentuknya seperti ini bagian belakang ini kuat banget ini ibaratnya ripet itu kalau di tembok itu adalah dinabol dinama dimana ulirnya ditarik maka ini akan menuju ke depan dan ini akan mengembang kalau dinabol seperti itu ini akan mengembang dan nyangkut sampai tidak bisa ditarik lagi dan putus ini putus demikian kalau dinabol akan sama sebenarnya pricipnya sama cuma dinabol pakai baut aja baik kita coba tadi saya udah coba ini karena udah tiga kali dipastikan semuanya mengerti dan di video-video channel-channel lainnya ini juga sudah banyak kelihatannya sudah banyak saya hanya menambahkan saja kemungkinan saya coba dikayu karena saya lihat itu jarang yang menggunakan dikayu itu jadi kita coba aja ini pakai kayu keras apakah bisa kita coba dikayu keras langsung saja kita coba dikayu keras satu kita langsung saja masukkan gini penemuan bisa dikayu penemuan jelas videonya ya nah nah ini jelasnya ini kelihatan baik ya udah dong krak kita tarik wah ternyata bisa dikayu juga yang penting kayunya keras yang penting kayunya keras ulangi sampai tiga kali ya sampai tiga kali ya satu dua tiga ini kaki meja tidak sengaja saya bikin praktek tiga gampang karena ini adalah kayu yang keras satu dua tiga kita coba yang tengah mudah-mudahan jelas ya jelas 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 bisa yang kedua bisa coba yang ketiga satu dua tiga aduh berhasil ternyata berhasil semua dikayu juga ternyata bisa yang penting ini kayunya keras jadi media belakangnya itu keras coba saya bandingkan dengan kayu triplek kayu triplek ini kayu triplek ya kita bandingkan di sini satu nah sudah bagian belakangnya tes satu satu dua ternyata bisa cuman ini benar-benar masuk kemungkinan ini seandainya 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 ada boyangan kemungkinan ini akan putus ini kayak belakang coba coba sekali lagi sekali lagi sekali lagi satu dua tiga kalau bisa itu ternyata aku ternyata Oh ya dianjurkan dengan seandainya pakai kayu-kayunya media belakangnya harus benar-benar kayu yang keras seperti ini juga bakalan copot ini seandainya digoyang-goyang nih jebol kayunya yang jebol karena empuk kalau mau kayu ya triplek atau apa pilihlah triplek yang keras atau agak keras jangan yang empuk jangan yang murah ini saya kayu buktinya udah baik sampai disini mudah-mudahan jelas ya semuanya mudah-mudahan jelas saya cuma bisa menambahkan soalnya di video orang lain juga udah banyak saya lihat itu cuman saya ini yang kekayunya rada agak-agak kurang banyak saya lihat ada sih ada cuman kurang begitu banyak jadi saya tambahin jadi ripet itu ke metal bisa kekayu bisa dengan syarat si kayunya itu harus keras sehingga tidak jebol pakai triplek bisa bisa pilihlah triplek yang agak bagus yang enggak tebal minimal 0,8 mili bukan 0,88 mm 0,8 cm karena apabila lebih tipis dari itu pastikan jebol apabila video ini berkenan di hati anda dan bila video ini berguna untuk kehidupan anda sehari-hari boleh untuk subscribe channel ini jangan lupa like comment share baik sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati